Shalom selamat pagi Sisuasiswiku kelas 11 Baik kita akan melanjutkan Materi kita Yang di video yang di Awal Kita sudah membahas mengenai struktur sosial Hari ini kita akan membahas mengenai Kelanjutan dari pembahasan struktur sosial Itu sendiri tapi mengenai Bentuk-bentuk dari struktur sosial Dimana dibagi Atas dua yaitu tentang Stratifikasi sosial dan Diferensiasi sosial Tujuan pembelajaran kita hari ini Diharapkan Lewat materi ini Sisuasiswi dapat mendeskripsikan Stratifikasi sosial dan Diferensiasi sosial itu sendiri Oke Kita bahas satu-satu ya Mari kita lihat Tentang stratifikasi sosial Untuk stratifikasi sosial Merupakan sebuah konsep yang menunjukkan Adanya perbedaan Atau pengelompokan suatu kelompok sosial Secara bertingkat Artinya disini jelas Bahwa dalam kelompok-kelompok Masyarakat Itu terjadi pembagian Pembagian kelas-kelas sosial Yang dimana Pembagian-pembagian Pembedaan ini Didasarkan adanya Simbol-simbol tertentu Yang dianggap berharga Ataupun bernilai baik Secara sosial Ekonomi, politik, hukum, budaya Maupun dimensi lainnya Dalam suatu kelompok sosial Jadi bisa kelihatan Dalam suatu Masyarakat Tentang pengelompokan-kelompokan Berdasarkan kelas-kelas sosial Tentara kaya Tentara yang miskin Tentara yang Punya Perusahaan Punya kekuasaan Bisa kita lihat disini Khususnya kita di Indonesia Kriteria-kriteria yang bisa dipakai Untuk mengelompokkan-mengelompokkan Ungkota masyarakat tersebut Bisa kita lihat Yang pertama Berdasarkan ukuran kekayaan Ukuran kekuasaan Ukuran kehormatan Maupun ukuran ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Ataupun pendidikan disini Merupakan satu-satu Yang digunakan sebagai Ukuran prestis Ataupun kedudukan seseorang Dalam sebuah masyarakat Sehingga semua anggota masyarakat Berusaha untuk mencapainya Dengan jalan menempuh pendidikan Yang setinggi-tingginya Kita bisa lihat Contohnya dalam masyarakat kita Pola interaksi Itu pasti akan berbeda Ketika kita berinteraksi dengan Sesama kita yang Misalnya siswa-siswi Antara siswa-siswi dengan Siswa yang dalam Ukuran Kalian saat ini Kalian adalah Anggota masyarakat Dengan siswa SMA ya Sebagai siswa SMA Maksudnya Tentu akan berbeda Pola interaksi kalian Ketika kalian Ketemu dengan orang yang Di atas tingkat pendidikannya Dari kalian Misalnya dia Sebagai seorang sarjana Atau seorang dokter S2, S3 Itu akan berbeda Pola interaksi Yang akan dilakukan Ukuran-ukuran ini Kemudianlah Yang akan Merubah Pola-pola Interaksi Seseorang Di dalam masyarakat Ini mengenai Stratifikasi Sosial Dalam Stratifikasi Sosial Kemudian Dibagi Ada tiga Yang pertama Itu Stratifikasi Sosial Terbuka Dimana Dalam Stratifikasi Sosial Ini Memungkinkan Seorang individu Untuk berpindah Status Sosialnya Dari status Sosial Satu Ke status Sosial Yang lain Misalnya Dia ada Pertama Yang Di bawah Sebagai seorang Petani Status Sosial Namun Karena Keuletan Kerja Keras Dan lain Lain Sebagainya Membuat Dia naik Status Menjadi Seorang Pemilik Lahan Dia Tidak Lagi Menjadi Seorang Petani Dibilang Sebagai Petani Sukses Dia Dia Memiliki Banyak Lahan Yang Kemudian Merubah Posisi Status Sosial Atau Kelas Sosial Di Dalam Masyarakat Dia Tidak Hanya Lagi Dipandang Sebagai Petani Biasa Tapi Dinaikkan Statunya Sebagai Seorang Pemilik Lahan Misal Atau Kalian Yang Saat Ini Status Kalian Hanya Sebagai Siswa Yang Dimana Dalam Masyarakat Kalian Dianggap Sebagai Seorang Akademi Ketika Kalian Sudah Melanjutkan Studi Dapat Gelar Dan Lain Sebagainya Dan Kalian Terjun Di Masyarakat Otomatis Status Kalian Tidak Lagi Dianggap Sebagai Seorang Pelajar Saja Mungkin Dengan Status Akademik Pendidikan Kalian Yang Sarjana Dan Kalian Bekerja Di Sebuah Perusahaan Atau Lembaga Lainnya Yaitu Status Yang Kalian Peroleh Pun Akan Mengikuti Dengan Yang Melekat Dalam Diri Kalian Sebagai Seorang Sarjana Seperti Itu Status Sosial Terbuka Jadi Dalam Masyarakat Dengan Sistem Terbuka Ini Seseorang Ataupun Kelompok Dapat Mengadakan Mobilitas Secara Luasa Namun Tentunya Tidak Serta Mertah Tidak Mengalami Hambatan Sosial Ataupun Ada Konflik Sosial Lainnya Nanti Kita Akan Bahas Itu Kalau Stratifikasi Sosial Terbuka Selanjutnya Ada Stratifikasi Sosial Tertutup Dalam Stratifikasi Sosial Tertutup Ini Perpindahan Pendudukan Sosial Anggota Masyarakat Sangat Terbatas Contoh Bisa Kita Lihat Disini Kalau Orang Bali Itu Masih Memakai Sistem Kasta Mulai Dari Kasta Bramana Yang Paling Atas Sampai Yang Paling Bawah Seorang Yang Berada Di Posisi Kasta Paling Atas Itu Tidak Akan Mungkin Berpindah Ke Posisi Kasta Bawah Bawah Karena Sistem Ini Sudah Berlaku Di Dalam Masyarakat Bali Tentunya Atau Di India Maka Sistem Kasta Dan Dianggap Tabu Ketika Seseorang Harus Berpindahan Kasta Begitu Juga Yang Paling Bawah Kasta Sudra Atau Orang Yang Berada Di Kasta Paling Bawah Sudra Itu Tidak Mungkin Menjadi Seorang Bramana Karena Sistem Sosial Lewat Stratifikasi Yang Ada Itu Menutup Kemungkinan Seseorang Untuk Berpindah Kelas Sosialnya Ya Oke Bisa Dipahami Dan Sistem Stratifikasi Yang Terakhir Itu Stratifikasi Sosial Campuran Jadi Dia Memodifikasi Antara Sistem Stratifikasi Sosial Terbuka Dan Sistem Stratifikasi Sosial Tertutup Coba Kalian Mengamati Di Lingkungan Sosial Kalian Kira Kira Di Lingkungan Sosial Kita Ini Kita Pakai Sistem Stratifikasi Seperti Apa Yang Terbukakah Tertutup Atau Yang Campuran Oke Selanjutnya Mengenai Diferensiasi Sosial Ya Bahwa Diferensiasi Sosial Merupakan Pengelumpukan Masyarakat Kedalam Sesuatu Yang Akhirnya Tidak Tidak Menjadi Sebuah Pembeda Yang Seperti Yang Ada Di Stratifikasi Sosial Didasarkan Pada Ras Agama Jenis Kelamin Ya Dan Faktor Profesi Pekerjaan Dalam Diferensiasi Sosial Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Agama 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 Yang Paling Tinggi Atau Yang Paling Berada Di Posisi Seterata Paling Atas Tidak Dalam Diferensiasi Sosial Kita Dianggap Sama Horizontal Bahwa Tidak ada Suara Individu Merasa Dengan Rasnya Dia Yang Paling Baik Yang Bagus Tidak Tapi Kita Sama Sama Ya Di Materi Sebelumnya Saya Coba Sudah Panjang Lebak Bahas Mengenai Diferensiasi Sosial Ini Bahwa Bisa Dilihat Pembedaan Pembedaannya Itu Dari Apa Saja Itu Tadi Yang Saya Sudah Katakan Ya Oke Dari Materi Yang Sudah Kita Bahas Tadi Dimana Bisa Ditarik Beberapa Kesimpulan Bahwa Munculnya Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat Dapat Menimbulkan Dampak Tentara Yang Dapat Ditemui Dengan Mudah Dan Kedupan Sehari Hari Artinya Kita Bisa Dilihat Secara Gampang Oh Ini Ini Kelompok Sosial Ya Yang Dimana Kesemua Perbedaan Pada Diferensiasi Maupun Stratifikasi Sosial Yang Akhirnya Menjadi Struktur Masyarakat Menjadi Majemuk Suatu Masyarakat Yang Majemuk Umumnya Meliki Kebudayaan Yang Macam Yang Akhirnya Bisa Saja Hal Ini Menimbulkan Konflik Konflik Sosial Yang Setidaknya Oleh Kurangnya Integrasi Dan Saling Ketergantungan Antara Kesatuan Kesatuan Sosial Yang Kemudian Menjadi Bagian Bagian Namun Tidak Selamanya Masyarakat Majemuk Mempunyai Dampak Negatif Struktur Masyarakat Majemuk Tentunya Memiliki Kasana Budaya Yang Kaya Oke Terima kasih Untuk Hari Ini Kita Ketemu Lagi Di Materi Selanjutnya Shalom Selamat Pagi Selamat Selamat Selamat